Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar Nusantara. Selamat siang, Mas Amir, seorang dukun urban. Musisi aja, Pak. Enggak, musisi terlalu biasa. Apa itu dukun urban, Mas? Mengapa sampai teman-teman memanggil anda dukun urban? Silahkan. Dukun urban itu sebenarnya hanya, mungkin sekilas sebenarnya adalah, cara kami bercanda secara satir sih ya. Karena, pada dasarnya kan sebetulnya, secara spiritual itu saya dan beberapa teman-teman itu tuh, sebenarnya saling terkoneksi melalui, mungkin kita, kalau bahasa kerennya bule gitu, dan holistik itu adalah, ancestor, boleh ngomong gitu kan. Kalau kita mah leluhur ya, Kak Uhun. Tapi memang, karena darah, ikatan darah itu, tapi bukan secara patriotis ya, mungkin secara kebangsaan, secara DNA. Jadi, bukan bernegara, tapi lebih kepada ke Nusantaraan yang spirit itunya. yang, kemudian, kami, memang kebetulan di keluarga masing-masing kami, dan beberapa teman yang saling memanggil urban itu, kami masih, sedikit erat. Saya tidak, tidak mau bilang bahwa itu adalah bagian dari lifestyle, yang plek-plek banget, bagaimana, kita sudah di zaman yang modern gitu ya. Tapi, kami masih, sedikit familiar lah, bisa dibilang gitu. Dengan kebudayaan-kebudayaan Nusantara, yang masih dikelihara turun-temurun mungkin, oleh kakek, nenek, dan sebagainya gitu. Jadinya, ketika akhirnya, budaya holistik, kebangsaan yang, itu kan sebenarnya sama aja ya, cuman datangnya mungkin dikemas kembali oleh barat, masuk lagi ke sini, kami menciptakan istilah urban itu sebagai bercandaan aja sih sebenarnya. Oke, kita ciptakan, diambil barat, kita ambil lagi. Wow. Lalu dikasih nama mindfulness lah, apa, feeling lah. Oke. Seperti kopi dijual dengan nama kopi ya. Iya. Aku kayak, es teh jadi iced tea harga lebih mahal gitu. Padahal sama saja. musik, musik adalah spiritual mas. Anda mengatakan, musik adalah spiritual, vibrasi dan frekuensi adalah esensi setiap matter. sound is the medium to spread our love through vibration. Apa yang dimaksud di sini Mas Amir? Apakah semua musik adalah spiritual, atau suatu bagian perjalanan spiritual saja untuk sang pemusik saja? Silahkan. Iya. Sebenarnya kalau, ya pasti ini adalah pendapat subjektif saya ya, berdasarkan apa yang saya alami kan gitu experience-nya. Tapi, memang, dari apa yang selama ini saya alami melalui, olah, olah jiwaan misalnya, olah rasa lah ya mungkin, kalau olah jiwa tuh, kesannya gimana. Tapi olah rasa itu, saya berkesimpulan bahwa, selain mungkin kita bisa bedah secara, apa namanya, holistic dan secara tradisionalnya spiritual yang lain, kayak misalnya dalam Hindu kan, mungkin ada yang namanya chakra, tujuh chakra utama itu salah satu juga sacred chakra, atau chakra yang di genital itu kan berkaitan sekali dengan creativity kan sebenarnya. Gitu, dan kreatifitasnya ini sendiri kan sebenarnya berkaitan dengan creation, atau which is adalah, creationism yang kita sebagai manusia untuk menciptakan, dan melahirkan lagi generasi berikutnya gitu, melalui, ya kita udah kasih tau kan alat genital kita gitu. Nah, dari sini juga akhirnya saya menemukan bahwa, musik yang merupakan bagian dari proses kreasi, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, itu juga adalah sebuah proses spiritual, dalam pengolahan rasa, untuk menjadi sebuah benda yang mungkin bisa intangible atau tangible gitu, bentuknya gitu, dan energi bisa dirasakan oleh orang lain. Baik kita bicara, kan ketika kita lihat pada dasarnya, every living things or just matter, semua itu adalah vibrasi dan getaran gitu, musik pun begitu gitu, dan di luar sensenya kita sebagai manusia, 5 senses ini kan sebenarnya, ada banyak suara yang bahkan kita gak bisa dengar gitu, karena keterbatasan telinga kita, karena keterbatasan mata kita, banyak warna yang hanya bisa kita terjemahkan, sebagai warna yang kita kenal ini aja gitu. It's almost impossible to create a new colors di kepala kita, bahkan disini gitu. Karena, we simply don't have the ability gitu, otak kita untuk menciptakan itu gitu. Kayak, can you create a new one gitu? How? How is that even possible processing gitu? Kalaupun ada, orang tersebut, akan sangat sulit sekali untuk menjelaskannya kepada orang lain, warna yang seperti apa. Karena it's almost impossible untuk, mata manusia untuk mendeteksi warna baru gitu. Everything is just, apa yang bisa kita tangkap dari otaknya gitu kan, diperjemahkan gitu. Dan, menurut aku, pribadi juga, itu juga termasuk cinta sih gitu, termasuk rasa, rasa spesifik, getaran-getaran perasaan, itu juga memiliki, tempatnya sendiri-sendiri, dan masing-masing orang pasti subjektif gitu kan. Tapi, dengan adanya musik, hal-hal spiritual tersebut, mungkin bisa dibikin agak sedikit objektif. Jadi, ketika kita mendengarkan, lagu Indonesia Raya misalnya, pasti kan ada sebuah perasaan, patriotisme yang keluar gitu kan. dan ada perasaan yang kayak, wah gitu langsung di dinding, ini lagu-lagu nasional gue nih gitu. Atau kita mendengarkan, cicak-cicak di dinding, mungkin kita teringat foto, orang tua kita dulu, atau dan sebagainya gitu kan. Atau bahkan, ketika, ini kebiasaan, ABG-ABG juga, mungkin kita juga beberapa, sudah tuh juga gitu, kalau lagi mellow, pengen ada dengerin lagu, mellow-mallow banget gitu. Lagi marah gitu, karena itu mewakili kan. Dan menurut saya, energi yang tidak bisa disentuh, itu bisa kita rasain di sini, dan itu sangat spiritual, rasa itu. Karena itu spiritual, kejiwaan. Spiritual. Spiritual ya. Tapi musik hanya salah satunya kan? Salah satunya menurut aku. Salah satunya tools ya? Salah satu media. Salah satu media tools. Pada akhirnya, kan itu juga karena, kita memiliki indera telinga ya, maka kita bisa menggunakan sebagai musik gitu kan. Kan yang, kalau dari aku sih mungkin, yang membedakan antara suara biasa, atau noise ya gitu, dengan musik, adalah adanya, sebuah keharmonisan bunyi, dalam keteraturan tertentu gitu. Kalau misalnya, contoh gampangnya mungkin, ada orang bersendawa, atau batuk. Ketika dibatuk saja, mungkin sebenarnya batuk sekali, itu mungkin, kita kenali sebagai suara batuk. Tapi ketika batuk itu, kita lakukan beberapa kali, dalam sebuah ritme yang teratur, itu sudah bisa berubah menjadi musik. Dan itu kan, semuanya balik lagi ke perspektif kita ya. Kayak misalnya saya batuk, itu udah menjadi sebuah musik gitu. Walaupun mungkin instrumennya, adalah batuk tadi. Ritmiknya itu gitu, secara kejiwaan, secara rasa ya, kita kenali semua musik. Iya. Saya ada pertanyaan, kemarin, kemarin saya nggak masukin. Tapi apakah, menurut Anda, orang yang, mohon maaf, tuli ya, apakah juga, bisa mendengarkan suara ya? Atau buta, bisa melihat satu, satu gambar. Iya. Ini sebuah hal yang menarik sih, karena saya juga waktu itu, sempat membaca sebuah buku dan, saya juga masih, masih banyak baca-baca soal ini. Tapi memang, apa yang kita sebut sebagai kesadaran, itu kan, kebalik lagi, itu sangat subjektif ya. Makanya, ketika kita ingin mendengarkan bunyi, atau apapun lah, kita ingin mengukur sesuatu, kita menciptakan objek lain di luar tubuh kita, yang nilai ukurnya sama gitu, secara rasio. Representatif ya. Yes, representatif. Seperti internet. Betul. 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 Meskipun hal yang simpel, misalnya kita menghitung panjang kali lebar, kita kan ya, kita menciptakan menggaris dengan, ada alat satuan ukurnya, setimeter, meter dan sebagainya, supaya kita punya nilai rasio yang objektif gitu. Semua orang akan lihat, ini sama sama. Tapi kan kalau kita mengukurnya pakai, jari gitu kan, jengkal pasti beda-beda. Karena jengkal orang nggak sama. Nah, dalam hal ini, balik lagi ketika kita bicara, kalau menurut aku, yang namanya getaran, mungkin bisa kita rasakan dengan cara lain sih ya. Karena, di luar indera, telinga itu sendiri, tubuh kita kan juga merasakan getaran sebenarnya. Hati kita juga begitu. Saya juga kemarin baru baca soal, elektromagnetik pulse-nya hati itu, sebenarnya punya gelombang, yang bahkan secara sains juga sedang dikeliti bahwa, orang lain bisa merasakan gelombang hatinya orang lain gitu, secara medan gravitasional. Bukan gravitasional, elektromagnetik gitu ya. Saya juga masih baca sih ini. Tapi, menurut saya mungkin, hal tersebut, ketika kita sangat, ketika kita sedang bermeditasi gitu, ketika, beberapa indera kita berpuasa, kita baru sadar bahwa ada cara-cara lain di luar, fisik kita, untuk merasakan getaran semesta gitu. Kayak, kemarin saya sempat, bicara sama salah satu sahabat, dikat saya, kita berbicara tentang cinta. Ada satu kalimat dia yang keluar, dia bilang, tapi gimana pun juga kan Mir, gue sih lagi gak percaya sama cinta, dia bilang, karena buat gue cinta ya, pada akhirnya kan cuma, it's just, chemical reaction aja gak sih? Kata dia gitu. Jadi, itu gak, yaudahlah, it's just chemical reaction gitu. Jadi, dia hanya berkata demikian gitu. Sementara, menurut aku, chemical reactionnya itu, sebenarnya adalah cara tubuh kita menerjemahkan, getaran cinta itu sendiri gitu. Jadi, yang kita rasakan, si chemical reaction itu, hanyalah, alatnya, just media ini. Yang kemudian, sensasinya kita rasakan, oh ternyata ini nih rasanya gitu. Karena kita butuh ukuran objektifnya, di tubuh kita gitu. Subjektif, tapi ya jadinya ya. Cuma, at least, ketika, ada, sepasang, kekasih, yang merasakan gelombangnya tepat dan sama, mereka kan akan duduk di satu momen, dan merasakan, gelombangnya tuh jadi, entrainment gitu. Kalo istilahnya di, di istilahnya tuh apa ya, entrainment kayak line. Jadi mereka, gelombangnya jadi sama lama-lama. Mungkin ada duduk, kayak senar gitar tuh, kalo ada duduk senar gitar dipetik, lama-lama gelombang mereka, yang tadi beda. Harmoni. Lama-lama nih. Jadi sama gitu. Itu entrainment. Dan entrainment inilah yang sebenernya, setau saya, banyak kita rasakan ketika kita bertemu orang baru gitu. Sama seperti mungkin yang sekarang kita rasakan berdua, Pak. Kita baru kenal, tapi rasanya udah ngungung, udah ketemu langsung gitu kan. Dan itu kan emang hanya, apa ya, adanya kedekatan gelombang. Kalo makanya kan orang semua ngomong, vibesnya mirip nih gitu kan. Frequensinya. Itu kan karena sebenernya, ketika kita lihat lagi ke sains dan biologi, itu yang justru saya lagi cari. Itu tadi, si gelombang itu tadi tuh. Elektromatik. Jadi, saya justru percaya, justru dengan adanya, kita menyebutnya keterbatasan gitu ya. Orang yang tidak bisa melihat gitu. Misalnya seperti tuna rungu, tuna wicara dan sebagainya. Tapi sebenernya, ada juga sebuah keistimewaan dimana dia bisa, bisa melihat hidup dan semesta dengan cara yang lain. Dan mungkin kalo kita bisa belajar dari masing-masing mereka, mungkin kita juga akan menemukan perspektif yang lain tentang universe itu apa gitu. Soalnya kita terbiasa melihat, ketika ngomongin pedes, pasti kita punya rasa yang sama di sini. Tapi kita kan juga, itu dengan kesepakatan secara gak sadar bahwa, ini pasti rasanya sama nih pedesnya. Walau belum tentu loh. Bisa jadi pedes yang kita rasain itu ternyata beda gitu. Karena ketika kita pengen menjelaskan pedes itu apa kan, sulit ya kalo masing-masing orang belum nyobain. Tapi itu menurut saya. Justru mereka biasanya lebih fokus di hal lain. Iya, ada kelebihan. Kelebihan ya, ada keistimewaan. Saya mengenal beberapa kawan yang, mungkin kalo contoh selebritasnya mungkin ya Steve Wonder gitu kan, musikus yang ternyata penglihatannya kurang, tapi justru itu menyebabkan telinganya jadi begitu tajam dibanding musikus lain gitu. Dan rasa hal-hal seperti itu juga, ya kesitimewaan-kesitimewaan tersebut harusnya bisa kita lihat dari sudut pandang yang lain. Mas Anda menulis, damanya hati dan jiwa adanya di dalam, lautan yang dalam ya. Lalu bukan di permukaan laut, kita harus menyelam lebih jauh dan siap untuk menghadap kegelapan di dalamnya. Dan hanya di dalam kegelapan lah, kita dapat melihat cahaya lebih jelas dan beneran. Bagaimana kita memberanikan diri untuk menyelam lebih jauh. Ini kan masalah banyak orang biasanya. Saya malah lupa loh, saya pernah ngomong itu. Bagaimana caranya ya? Mungkin kalau saya tadi sudah analoginya sudah begitu ya, satu-satunya cara kan, bukan satu-satunya cara, tapi mungkin ada beberapa cara ya. Mungkin kalau kita bisa bikin kapal selamnya gitu kan, kapal selamnya ya Allah berarti mau nggak mau kita harus belajar dulu kan, gimana cara bikin kapal selam gitu, terus nyari modal ya, kapitalnya dan sebagainya gitu kan. Terus kita juga bisa mungkin, atau sekedar bawa tabung oksigen gitu kan dan sebagainya. Tapi kan balik lagi, semua itu membutuhkan proses gitu kan. Dan masing-masing orang mungkin punya cara yang lain. Semua orang harus menghadapi kegelapan sendirian gitu. Mungkin dengan dia bilang sama orang, saya mau bikin kapal selam, ada yang mau bantuin nggak? Ada yang terjadi proses kolektif, dimana mereka bisa sama-sama menciptakan satu, apa istilahnya, mobil atau transportation untuk bisa menyelam bersama-sama gitu, dan experience kegelapan bersama-sama gitu. Dan saya rasa itulah yang sedang kita alami di masa Covid ini justru, secara tidak sadar semua orang ditenggelamkan ke dalam lautan dalam ini gitu. Tapi balik lagi, tidak semua orang juga nyaman dengan kapal selam tersebut. Ada orang juga yang udah dalam kedalaman tertentu, mulai ngeliat ikan bentuk aneh-aneh itu udah teriak-teriak panik gitu. Tapi ada juga orang yang malah justru menikmati kedalamannya. Ada yang langsung pengen keluar dari kapal selamnya, pakai baju selam terus langsung naik lagi ke permukaan, dan semua orang pasti beda-beda. Tapi yang jelas, saya ngeliatnya semakin dalam memang, yang namanya permukaan laut kan semakin tenang gitu. Tapi, cahaya pun juga semakin bisa terlihat lebih jelas di dalam kegelapan. Dan kadang-kadang, kalau kitanya cukup siap bawa bekelnya gitu alat-alatnya, mungkin malah kita bisa mencoba ya kapal selam itu kita siapkan lebih banyak lagi lampu gitu di dalam. Jadi, siapa tahu malah orang pertama yang bikin kapal selam ini secara kolektif bisa menginspirasi kapal selam-kapal selam lainnya gitu. Kira-kira gitu sih, Pak. Ya, tapi apakah karena untuk Anda sendiri, apakah karena kegilaan ayah, eksentriknya ayah yang membuat Anda berani untuk menyelam sedalam? Ada influence-nya kan pasti? Pasti ada, pasti ada. Ya, karena dari kecil itu sebenarnya selain Bapak itu ada beberapa, dulu ada Pak Desdaya juga gitu ya, ada beberapa orang yang memang memberikan kesempatan tentu saja dengan adanya Bapak, Bapak memberikan kesempatan lebih jauh. Dan ada titik dimana pada akhirnya eksplorasi itu dilakukan bersama, kemudian kita melakukan eksplorasi masing-masing gitu. Dan apa saya membawa itu tadi gitu, ketika saya membangun kapal selam saya sendiri, Bapak sudah menyiapkan ini ada tapu oksigen, ini ada intunya, kamu bawa yang mana? Bahwa semuanya monggu gitu, tapi pada akhirnya ketika saya bikin kapal selamnya saya, saya juga bisa, mengistilahnya secara kolektif, mencari kawan-kawan. Dulu banget tadi, yuk nyelam bareng-bareng yuk gitu, dan sebenarnya gak ada tujuan apa-apa juga sih. Tapi menarik ketika akhirnya kolektifnya kesadarannya mulai menyebar mungkin ya, dan medianya maksudnya ketika ada topik yang dibicarakan oleh kami dalam satu kapal selam tersebut, tapi kemudian satu persatu orangnya keluar dari kapal selam, ngantuk naik ke permukaan, dan kemudian bercerita tentang hal tersebut gitu. Dan kemudian orang lain, oh ya gue juga mau nyelem ke situ gitu, gak harus sama saya juga gitu, tapi mereka akhirnya melakukan eksplorasi itu gitu. Dan akhirnya selama-kelamaan banyak kapal selam-kapal selam yang nyelam, dengan warnanya masing-masing yang bahkan juga, wah saya juga pengen nyobain versi itu nih gitu. Saya belum nyobain, itu gimana nih? Itu malah menarik sekali sih sebenarnya. Dan saya akan akuin awalnya dimulai dengan bapak saya mengajak saya. Apa yang tidak spiritual untuk Anda mas? Apakah semuanya spiritual untuk Anda? Saya sih ingin sekali bisa berpikir semua hal spiritual ya. Karena secara, secara, apa namanya, melas asingan itu hal yang sangat baik. Cuman pada akhirnya ada hal-hal duniawi yang saya terus masih berusaha mengolahnya secara spiritual gitu. Karena ketika kita bicara dunia itu ada pada titik apa sekarang itu kan keterdihannya dan sebagainya gitu. Karena ada orang yang mungkin akan bisa dengan mudahnya bilang kayak, ya biarinlah itu kan juga karma-nya mereka. Mereka bisa depin ini apa dan sebagainya gitu misalnya ya. Tapi at one point juga saya kayak merasa bahwa se-spiritual-spiritualnya kita, se-harmid-harmidnya kita gitu, pada akhirnya samalah kayak musisi gitu. Semusisi-musisnya kita, sejago-jagonya ilmunya musiku sini atau seningan lainnya. Ketika mereka berkarya, saya lebih cenderung melihatnya akankah lebih baik jika karya mereka ini berguna buat orang lain gitu. Begitu juga hal spiritual sih menurut saya harus ada, ini pendapat saya pribadi banget sih. Cuman harus ada jembatan atau cara komunikasi yang bisa buat orang lain juga bisa menikmati hal tersebut. Walaupun pada akhirnya nanti mereka juga sampai titik tertentu akan mengalami pencarian masing-masing. Karena pada akhirnya kan kemandirian dan kesendirian itu kan dibutuhkan ya. Tapi ada cara untuk mau komunikasikannya dengan sederhana dunia. Bahkan untuk saya nggak mau ngomong, menolong ya seolah kita tuh apa gitu. Tapi kan sebenarnya tolong-menolong tuh dasarnya cinta kasih yang spiritual kita tadi gitu. Sharing mungkin. Iya, sharing ya. Sharing itu lebih sederhana ya. Dan saya menemukan fenomena yang menarik sebenarnya Pak. Jadi sejak pandem saya, saya tuh punya kecunjungan. Dari dulu ingin sharing sebanyak-banyak ya. Apalagi pada saat lagi titol-titolnya gitu. Hingga saya bikin komunitas rumah tapa gitu. Itu komunitas yang sangat spiritual banget. Malah istilahnya anak jaman sekarang tuh ngadi-ngadi lah. Justru ini paling durban banget nih. PRS juga bikin ya versi holistic-nya ya. Versi nge-pop-nya gitu. Untuk menurut mental health atau dan sebagainya. Dari inilah, kita nggak ngomongin olah jiwa yang meditasi terus astral proyeksi. Nggak gitu, gitu ngomongnya. Itu ngomongnya udah sesudah-sudah. Lagi depresi, lagi sedih. Tarik nafasnya gini, duduknya gini. Terus senyumin di sini ambil angkat tangan. Pokoknya itu sangat benar. Dan efeknya kita rasa di badan aja tidak cukup. Yang penting sehat. Tapi kemudian kemarin kepentok bertemu tembok yang istilahnya. Oh ternyata ada titik ego saya yang ingin segitunya nolong orang. Seolah-olah sebenarnya saya tidak merasa bahwa saya telah menyelamatkan mereka. Tapi lebih ke arah. Saya punya hal ini. Itu mungkin. Kalau dia tahu, mungkin bisa membantu. Karena saya di sana. Sebenarnya poinnya itu. Di titik pandemi itu kemarin saya bisa banget ingat kayak. Saya pernah ada di posisi kamu nih. Sedat itu. Se capek itu. Dan saya menggunakan ini. Dan kemudian saya melakukan beberapa olah teknis lain yang. Sebenarnya banyak nih medianya gitu. Saya kayak istilahnya. Love Alchemy itu kayak rumah makan. Yang punya banyak lauk. Nah mungkin ada orang yang cocoknya minum jamuk. Tapi ada yang lebih suka minum soda dan sebagainya. Saya bisa kasih gitu. Mungkin ini buat kamu. Mungkin ini di sini. Lakukan koin, saya sampai nanya. Ini oke. Tiap pagi tuh. Zaman-zaman awal tahun ini. Sebelum PSBB. Bapak istilahnya? 20-20. Enggak. Di mana 20-20 kemarin itu. Itu saya hampir tiap pagi itu saya benar-benar nanyain kabar teman-teman. Bahkan beberapa klien kelas sesi meditasinya gitu. Saya tanya apa dan sebagainya. Sehingga kemarin pas PPKM pun PSBB-nya itu. Saya bahkan sempat bikin acara meditasi berarti sampe tiap-tiap hari gitu. Orang-orang itu udah ikut aja, ikut aja gitu. Dan sampe di titik yang akhirnya. Ada salah satu temen saya bilang. Balik-baliknya ke kalimat itu tadi lagi sih ya. Gak semua orang. Mungkin biar karena orang jalani karmanya masing-masing gitu kan tadi kan. Tapi saya mengalaminya secara real gitu orang ini. Dia bilang. Mir. Lo tuh juga lagi ngelewatin masa berat lo sebenernya gitu. Aku benar-benar benar dengan melakukan ini gitu. Karena pada akhirnya kita-kita juga pasti gak apa-apa kok. Kita pasti akan bisa melalui ini sendiri. Dan itu benar-benar. Kita pasti akan nyari juga. It's okay kok beneran. You don't have to worry about us. Dan ketika dia ngomong gitu tuh aku langsung mikir gitu. Ya ada waktunya lah buat masing-masing orang ini gitu kan. Dan disitu. Saya baru dengar gitu kalau. Ya. Sekarang saya jadi ngadir aja sih. Kalau ada yang nyamperin. Ayo. Kalau nggak ya saya kerja aja gitu. Karena saya jadi lebih banyak main musiknya lagi. Kalau ini gitu. Oke. Tapi kegiatan di Jakarta? Banyak kan di Jakarta saya. Oke. Waktu PPKM juga lewat Zoom dan sebagainya. Iya. Semua lewat online aja gitu. Oke. Tapi memang secara... Bapak, bagaimana juga apakah PPKM ini juga online? Dia berbicara. Iya. Dia berbicara. Tapi kita tidak bisa berbicara di berbicara. Iya. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Kalau pada akhirnya sih mungkin apa ya. Perbicaraan itu sudah ada. Karena ini mungkin. Walaupun kitanya berusaha tidak menyadari itu, kita harus berbicara. Kita harus berbicara. Tinggal memanajikan lelahnya. Memanajikan senangnya. Biar kayak waktu itu berkurang sedikit. Anda tadi mengatakan sekarang lebih main ke musik. Tapi sebelumnya juga konsen di spiritual praktis dan sebagainya, Mas. Iya. Sebenarnya, tidak tahu mulai dari kapan ya. Tepatnya cuma, ada masa ketika saya mulai mencari pencarian eksplorasi, di luar bertemu dengan ayah saya maksudnya. Itu ada satu titik dimana tiba-tiba beberapa teman saya, bahkan teman-teman angkapan orang tua saya, saya tidak suka main berumah. Terus diskusi, ngobrol yang spiritual, bahkan ada yang, ada yang memang, gimana sih gue, ajarin dong apa dan sebagainya itu. Saya waktu itu kayak, oh, ya saya mikirnya bukan sebagai guru ya, gitu. Lebih kayak, oh kalau gue sih gini sih, gitu. Cocok gak lo gitu? Lebih kayak gitu, gitu kasualan. Sampai akhirnya ya, karena mungkin sudah menjadi kayak, apa, yang hal-hal, saya gak mau bilang sehari-hari lah, mungkin hal seminggu-minggu. Jadinya, tak lama karena keterbiasaan sih. Keterbiasaan itu, saya rasa, semua orang perlu ada, entah kita mencari ritual, atau apapun, sebuah, cara ya, untuk bisa connect terhadap, jiwanya, diri sejatinya, apapun caranya, yang baik. Oke. Terima kasih Mas Amir, untuk waktunya. Menarik sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti saya pakai foto yang di WhatsApp aja ya. Oh boleh, boleh. Ya, oke. Terima kasih banyak ya. Kita berjumpa di Jakarta ini. Pasti-pasti segera. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Sama-sama. Sama sore Mas. Yuk. selamat menikmati. Terima kasih. וכ